Anin Diabakri resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia periode 2021-2026. Anin akan maju melawan Arsyad Rashid dalam pemilihan Ketua Umum KADIN untuk menggantikan Rosan Ruslani. Anin Diabakri resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia periode 2021-2026. Anin ditemani sejumlah pimpinan KADIN daerah dan asosiasi memberikan berukas-berukas pencolonan termasuk uang administrasi secara langsung di Menara KADIN. Dalam pernyataannya, Anin optimistis dapat memenangkan mayoritas suara untuk terpilih sebagai Ketua Umum KADIN yang baru. Jika terpilih, Anin akan fokus membangun KADIN yang lebih aktif, membantu pemerintah dalam membangun kembali ekonomi di era pasca pandemi COVID-19. Visi kami ialah bagaimana tahun 2045 KADIN bisa membantu Indonesia menjadi Indonesia emas. Tentu KADIN fokus untuk bidang ekonomi di mana membuat ekonomi kita berwibawa dan mandiri. Misi kami ini ada pro-KADIN. K-nya memperkuat kelembagaan, A-nya memperkuat agikultur untuk ketahanan pangan, D-nya memperkuat daerah dan UMKN, I-nya industrialisasi berbasis ekspor dan konektivitas, dan N-nya adalah normalisasi kesehatan dan industrinya. Jadi itulah program kerja kami yang kami akan usung dan kami akan berjuangkan di Munas nanti. KADIN Indonesia akan menggelar musyawaran nasional di Bali pada awal Juni mendatang, di mana kedua calon ketua umum akan bersaing untuk mendapatkan suara terbanyak dari sejumlah anggota KADIN di 34 provinsi. Cinta Jenidia, Haryadi Jamal, Berita 1, Jekat.